Ya Saudara, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ASPROP PSSI Provinsi Jambi, gelar Kongres Biasa Tahul 2024. Dalam Kongres tersebut, PSSI Provinsi Jambi akan menggelar Piara Surati. Bertempat di Hotel Wiltop Jambi, Kamis 26 September 2024. Dalam Kongres Biasa tersebut, hadir Ketua ASPROP PSSI Provinsi Jambi, Bu Hamad Fadil Arief, Ketua KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan, dan ASKOP Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi. Dalam sambutannya, Ketua ASPROP PSSI Jambi, Bu Hamad Fadil Arief mengatakan bahwa Kongres ini merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dilakukan. Di mana nantinya akan didapat sebuah kesepakatan bersapa untuk sepak bola Jambi di ujung tahun ini dan waktu mendatang. Hari ini kita melaksanakan Kongres Biasa Tahunan PSSI Provinsi Jambi. Bahwa dalam Kongres Biasa ini, kita akan menyeberkati agenda-agenda yang akan kita laksanakan sampai tahun nanti, kemudian juga pro-begejak untuk tahun mendatang. Sampai kita berdiskusi bersama kawan-kawan, ASKOP, ASKOP, dan klub yang ada di Komisi Jambi ini untuk mendengar saran kirti dan masukan bagaimana sepak bola ini menjadi semakin lebih baik lagi di Komisi Jambi. Dalam berdekat apa Pak program kita ini? Dalam berdekat kita akan melaksanakan surat ini, 15-17, kemudian Liga-Liga. Ini yang tahun ini harus kita tuntaskan. Kemudian ke depan kita punya keinginan dan nanti ingin disepakati dengan kawan-kawan, bagaimana sepak bola ini masif ya, semua orang Jambi ini banyak main bola. Bagaimana lapang-lapang bola di kampung-kampung, di desa-desa itu diaktifkan, dihidupkan. Karena sekarang kan sudah sempit nih, anak-anak untuk main bola, karena tanahnya sudah di alipungsikan. Ini salah satu kelalaian kita selama ini, yang kita coba-coba hentikan, kelalaian ini dengan mengaktifannya kembali. Dengan keterbatasan yang kita miliki, bagaimana kita sudah bisa berkreasi. Satu lapangan satu desa itu Pak? Ya, kita mengingatnya begitu. Satu kelurahan, satu lapangan, satu desa. Yang agak repot mungkin di Kota Jambi ya, karena lapangnya sudah pada hilang kan? Sudah jadi rumah, sudah jadi gedung, sudah jadi minimarket. Tapi kalau dengan semangat bersama, kita minta kawan-kawan, askor-askor, komunikasi dengan kompeta daerah. Kompeta daerah, bagaimana bisa dilaksanakan, yakin dan percaya lah, siapa bola ini akan mencugaskan kampan-kampan. Siapa bola ini membuat kereta-kereta menjadi lebih baik. Sementara itu, dalam waktu dekat ini, PSSI memiliki ajang besar, yakni Piala Soratin untuk usia U15 hingga 17, dan juga beberapa liga-liga yang pada tahun ini harus dituntaskan. Herusha Putra, Cik TV, melaporkan.